Bardi udah bisa dibilang merupakan top of mind orang-orang Indonesia yang ingin mencari smart home system yang gak bikin kantong ambles ataupun pusing dengan urusan garansinya. Salah satu best selling produk dari Bardi sendiri adalah Bardi RGB Lightbulb yang udah gak jarang banget kita temuin di referensi-referensi deset up. Tapi kali ini Bardi punya opsi yang berbeda di lini RGB Lightbulb-nya yaitu yang versi murni Bluetooth-nya aja. Halo, gue Post Ferry disini dan di video kali ini kita akan membahas si Bardi RGB Smart Bout 9W versi Bluetooth only, hasil kolaborasi Bardi dan juga Shopee. Let's check it out! Secara tampilan di boxnya sebenernya Lightbulb versi ini gak ada beda sama sekali dengan model 9W yang biasa. Paling kentaranya hanyalah berada di kolaborasinya yang berarti penjualannya khusus dilakukan di Shopee aja. Di dalam boxnya pun juga cukup simple, hanya ada buku petunjuk penggunaan dan Lightbulb-nya aja. Secara desain juga gak ada beda dengan model 9W yang biasa. Bahan dasar seperti bulb kebanyakan dengan thread yang membuatnya fleksibel untuk digunakan sebagai lampu penerangan ataupun dikostumisasi untuk sebagai lampu yang bersifat aksen light. Yang berbeda kembali lagi hanya ada di marking tulisan Bardi X Shopee yang dicetak ke bulb-nya sendiri. Mungkin hal yang paling signifikan berbeda dengan model RGB Lightbulb lainnya adalah koneksi dan kontrol si RGB Lightbulb Bardi ini. Biasanya melalui aplikasi Bardi Smart Home, kita akan menghubungkan si bohlamnya dengan Wi-Fi rumah atau tempat yang akan kita pasangkan. Saat di-reset sampai lampunya kedap-kedip, aplikasi Bardi Smart Home-nya akan mendeteksi bahwa ada perangkat yang siap untuk dihubungkan. Langsung klik Go to Add dan proses pairing melalui Bluetooth akan langsung disettingkan oleh Bardi Smart Home app ini. Proses pairing ini juga tergolong lebih cepat ketimbang yang model Wi-Fi karena dia langsung mendeteksi Bluetooth yang akan kita koneksikan tanpa harus mempairing ke Wi-Fi kita lagi. Setelah tersambung, kontrol temperatur, brightness, warna, preset, maupun mode-mode khusus seperti mode music, games, ataupun romantic, langsung bisa diatur di app ini. Untuk otomasi scheduling dan juga do not disturb, masih bisa diatur juga walaupun untuk koneksi melalui Bluetooth. Secara fungsi, lampu ini cukup standar seperti RGB bulb Bardi yang lainnya, dimana lampunya berkekuatan output 9W dan memiliki opsi 16 juta warna RGB, ditemani dengan color temperature mulai dari 2700K atau warm white hingga 6500K atau cool white. Ini bisa diatur sesuai kebutuhan kalian melalui Bardi Smart Home app yang tadi. Maksimum output kecerahannya berada di 900 lumens dan paling rendah dapat di setting hingga 50 lumens. Namun demikian, masih sama seperti kebanyakan RGB bulb lainnya, output 900 lumensnya akan kurang terasa untuk mode RGB. Overall, secara funksionalitas masih sangat mirip dengan yang mode Wi-Fi, sama-sama 9W bulb juga, tapi pengaturannya kali ini ditransmit dengan teknologi Bluetooth. Ini cukup memudahkan karena slot device yang terhubung pada Wi-Fi akan sedikit dikurangi bebannya berkat alternatif penggunaan Bluetooth. Sayangnya, operasionalnya tentu saja harus dilakukan dalam jarak dekat. Namun demikian, ini semua tergolong cukup smooth dan responsif, walaupun pengalaman kita sebelumnya dengan perangkat Smart Home berbasis Bluetooth agak kurang menyenangkan. Sayangnya, karena hanya berbasis Bluetooth, lampu RGB ini tidak dapat terregistrasi dengan voice assistant favorit kalian seperti Amazon Alexa dan juga Google Home. Jadi, kontrolnya benar-benar harus via aplikasi Bardi Smart Home saja. Yang sebenarnya mengetuk palu dan actually menjadi alasan kenapa bulb ini seharusnya cukup populer adalah harganya. Sure, opsi Bluetooth menjadi pengalaman yang lebih mudah juga, apalagi di lokasi yang Wi-Fi slotnya terbatas. Tapi harganya ini bisa dibilang menjadi starting point AIoT yang murah banget. Pada harga perkenalannya, Bardi RGB 9W Smart Light Bob ini dibanderol dengan harga Rp49.000 saja dan harga retailnya berada di kisaran Rp60.000-Rp100.000 tergantung dengan promo yang sedang berjalan. Ini adalah entry point Smart RGB AIoT yang paling murah yang bisa kalian temukan. Memang, dengan tidak adanya Wi-Fi, beberapa fitur light bulb ini akan sangat dikurangi dan sangat ketergantungan dengan smartphone kalian. Apalagi, salah satu nilai jual produk AIoT Bardi sebelumnya adalah smart control melalui voice assistant ataupun melalui akses jarak jauh. Namun demikian, opsi versi Bluetooth ini akan sangat efektif untuk user yang terbatas secara jaringan Wi-Fi dan ingin merasakan RGB light bulb. Selain itu juga akan cukup efektif untuk desk setup yang butuh ambient light tapi tidak ingin memenuhi slot Wi-Fi devices yang tersedia dan ingin akses untuk mengontrol yang lebih cepat dan mudah melalui Bluetooth yang berarti ini berjarak sangat dekat. Bagi yang memang use case-nya membutuhkan kontrol jarak jauh, tentu saja modal standar yang memiliki Wi-Fi akan lebih tepat. But, overall, it's a great option dan sepertinya pada kesempatan atau project berikutnya, gue akan dengan sangat senang hati ingin mengikut sertakan Bardi Smart Bulb 9W Bluetooth ini menjadi perangkat ambient light utama. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, gue pols. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dan handlenya at GwiGwiCom dan gue pribadi di at FSB+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.